Halo guys, welcome back to my channel Kembali lagi bersama aku, Uri Ngundu 1 Di video kali ini, aku mau review film yang baru aku tonton tadi malam Yaitu Gundala Putra Petir Film Gundala Putra Petir bercerita tentang Sancaka yang hidup di jalanan sejak ditinggal ayah dan ibunya Menghadapi hidup yang sangat keras, Sancaka belajar untuk bertahan hidup dan tidak peduli dengan orang lain Dia hanya mencari tempat yang aman bagi dirinya sendiri Ketika situasi kota semakin tidak aman dan tidak adanya keadilan Apakah dia harus hidup di zona nyaman atau keluar sebagai Gundala untuk membela orang-orang tertindas? Jadi di film ini tuh disetua dari oleh Joko Anwar Dan juga cerita dari Gundala ini sendiri diadaptasi dari komik karya Hasmi Dari tahun 1169 sampai 1982 Jadi langsung aja apa yang gue suka dari film ini Yang pertama itu film ini sangat niat banget Film Indonesia sangat niat Jadi kenapa aku bilang niat? Karena di film ini tuh menggunakan 70 lokasi Dan juga melibatkan 1180 pemain guys Dan kostum Gundala ini sendiri tuh dibuat langsung di Los Angeles Amerika Serikat Dan disitu itu yang membuat kostumnya Marvel gitu loh guys Kayak wow banget gitu loh film Indonesia guys Terus yang kedua itu ceritanya solid dan manusiawi banget Aku jarang banget nonton film superhero yang ceritanya tuh manusiawi banget Terus relate banget gitu loh guys Jadi dijelasin seperti apa kayak Sancaka kecil sampai dia tuh bisa Bisa berantem itu seperti apa itu dijelasin di 20 menit awal di film Gundala ini sendiri guys Itu kayak Oh Gundala bisa berantem tuh kayak seperti ini ya Salah usulnya kayak Dan disitu tuh kayak drama banget gitu loh guys Terus yang selanjutnya tuh Abimana cocok banget jadi Gundala Aku dulu pikir kayak Siapa yang cocok jadi Gundala gitu loh Abimana apa iya gitu loh Dan ternyata disini cocok banget Dan Joko Anwar Apa tuh? Sukses banget Dia ngambil castnya itu Abimana gitu Terus ridingnya kece banget Visualnya kece banget Dan disini tuh film Indonesia pertama yang menggunakan Dolby Atmos Jadi yang belum tau Dolby Atmos tuh kayak Suaranya itu Kayak Nanti di sound belakang Suaranya tuh ganti-ganti nanti Omongannya di sound depan Omongannya siapa di sound depan Terus nanti ada suara petir di sound belakang itu Keren banget aku terpuka kayak Tiba-tiba ada petir di Kayak suaranya kayak di atas Kayak wow banget gitu loh Terus Disini juga ada drama Ada komedi Dan komedi ini tuh Kayak gak dibuat-buat tuh kayak Natural kayak Apa ya kayak Ngomong biasa Ternyata tuh Menurut kita tuh lucu kayak Semua ketawa Apalagi pas Tiba-tiba si anak kecil itu Anak kecil Ada salah satu anak kecil lah Dia memutar lagu Pengabdi setan yang Di keheningan malam ini Itu satu suruh dia ketawa ngakak guys Terus yang terakhir tuh Disini iklannya pas gitu Aku jarang banget nonton film Indonesia Yang memang dia tuh Menempatkan iklannya tuh pas Kayak disini tuh Ada percetakan koran Tiba-tiba di korannya tuh ada Nama BRI Terus pas jalan itu ada Tulisan BRI di belakang kecil Terus Pas Kotanya tuh Kotanya tuh Banyak Apa ya Kotanya tidak aman Banyak yang berantem Itu nanti Ada syutingan kayak Di TV Ada SCTV Ada ANTV Itu Keren banget kayak Gak Itu kayak Gak disengaja gitu loh Kan banyak banget gitu loh Contohnya kayak film Itu apa Film Keluarga Cemara Itu Dia tuh memang bener-bener Iklan gojek gitu loh Kayak Isinya gojek Terus kayak gitu Yang gue tidak suka dari film ini Yang pertama itu Informasi kapan Ngeluarin petir Dari Gundala itu Sendiri tidak jelas Yang memang sih Dijelasin Di ending Cuma itu pelan-pelan banget Dan Itu menurut gue Kurang jelas Kayak Kok Kapan sih bisa Ngeluarin petirnya gitu Jadi tuh Di film ini tuh Kayak gak Ngeluarin petirnya tuh Cuma Beberapa kayak Cuma tiga kali Atau berapa ya Cuma disini cuma Berantem-berantem aja Gitu loh menurutku Terus yang kedua itu Pengambilan gambarnya Yang monoton Kayak Pengambilan kanan Kiri Langsung Berantem Kanan kiri Langsung berantem Seperti itu Itu keren banget sih Itu kayak film-film Zaman dulu gitu Cuma Ini Keseringan Terus Jadinya aku bosen Dan Kayak Aku tau nih Nanti Pasti Setelah kanan Kiri Langsung berantem Kalau gak kiri Kanan Langsung berantem Kayak itu Kita udah Ngetebak sendiri Dan disini tuh Aku hafal Daerahnya banget Kalau di Daerah ini Pasti nanti berantem Daerah ini Pasti berantem Padahal disini tuh Menggunakan 70 lokasi Yang berbeda guys Dan disini tuh Salah satunya itu Di rel kereta Yang Nunggu palang pintunya Itu kebuka Disitu pasti berantem Dan paling lucunya Kalau kalian Kalau kalian Ngeh itu Nunggu palang pintunya Kebuka Itu pasti kan Sebelum kebuka Kan ada kereta lewat Dan itu Setelah kebuka itu Keretanya gak ada yang lewat Dan itu berkali-kali Aku nunggu keretanya lewat Mana Keretanya lewat Mana Seperti itu Terus Itu aja guys Review film Gundala Menurut aku Dan film ini Salah satu Pembuka Universe Bumi Langit Yang sukses Dan Vick Pasti kalian yang nonton ini Pasti Kepo Seterusnya tuh Filmnya Ceritanya seperti apa Dan langsung aja Aku kasih skor ya guys Jadi aku kasih skor Buat film Gundala Putra Putra Adalah 9 Per 10 Jadi itu aja guys Review film Gundala Menurut aku Jadi jangan lupa Like Comment Subscribe Dan juga share Ke semua Warga Sosial media anda Bye bye guys Sampai ketemu Di review film Berikutnya